Ketua Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Kabupaten Madiun Resil, melantik 45 anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panwas Cam, Seka Bupaten Madiun di Pendopo Mudagraha, Kamis 27 Oktober 2022. Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami turut hadir dan menyaksikan jalannya pelantikan di Maksud, bersama Wakil Bupati Madiun Haji Hari Wuryanto, Jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun, Camat dan Muspika Seka Bupaten Madiun. Dalam sambutannya Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami menyampaikan, agar anggota Panwaslu dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada, yakni harus menjaga profesionalitas, akuntabilitas, integritas, dan kapabilitas karena hal itu yang menjadi kunci kesuksesan pekerjaan mereka. Tidak hanya mengawal bagaimana suksesnya pemilu, tidak hanya mengawasi dari sisi aparatur, tetapi juga mengawasi masyarakat secara keseluruhan. Kalau tugas itu sudah ada yang sesuai aturan, tapi penekanan kita tadi ini soal profesionalitas, yang kedua akuntabilitas, integritas, eh kan kapabilitas. Ini beberapa hal menjadi kunci kesuksesan pekerjaan mereka, karena ini berat. Yang dilakukan tidak hanya mengawal bagaimana suksesnya pemilu, tidak hanya mengawasi dari sisi aparatur, tapi juga mengawasi masyarakat secara keseluruhan. Makanya perlu ada mitigasi yang kuat. Jadi saya sampaikan itu. Kerawanan intervensi harus dikuatkan dengan mitigasi melalui pendidikan politik, menjelang tahun politik agar ada pemahaman yang sama. Ya, makanya mereka harus mitigasinya harus kuat melalui pendidikan politik. Pendidikan politik yang mana pendidikan politik itu memang harus dilakukan, menjelang tahun-tahun politik biar ada pemahaman yang sama tentang hal tersebut. Nur Anwar, Ketua Bangwaslu Kabupaten Madiun menjelaskan, bahwa 45 panwas cam terpilih dan dilantik hari ini sebelumnya sudah mengikuti proses panjang mulai penelitian administrasi, tes tulis dan tes wawancara. Beliau berharap agar panwaslu kecamatan dalam menjalankan tugasnya tetap menjaga netralitas, integritas, dan soliditas lembaga dan merawat kondusivitas eksternal. Yang dilantik ada 3 orang kali 15 kecamatan. 45 prosesi pelantikan. Ya, itu kita sudah melalui proses panjang seleksi mulai dari penelitian administrasi, kemudian tes tulis dan juga tes wawancara. Dan hari ini kita putuskan 3 orang dari masing-masing kecamatan untuk dilantik. Tetap menjaga netralitas, integritas, kemudian jaga soliditas lembaga, dan merawat kondusivitas eksternal. Koordinasi dengan pemangku kekuasaan di wilayahnya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.